Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi tabibun Kembali jumpa dengan saya Yansukmawan Pada video kali ini Saya akan Menjelaskan cara Pengolahan data atau analisis data Hasil penelitian mahasiswa Yang mana penelitian ini merupakan Percobaan faktorial dalam Merancang acak lompok dengan Tiga ulangan Faktor pertama Faktor A terdiri atas Empat taraf A0, A1 A2, dan A3 Sedangkan faktor yang kedua Faktor B terdiri atas Tiga taraf B1, B2, dan B3 Ini adalah contoh Hasil pengamatan Yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Dengan Peubah Pengamatan Tinggi tunas Jumlah daun Jumlah ruas Volume akar Berat Bobot kering akar Bobot kering berangkasan Dan Bobot kering tajuk Dalam hal ini Saya akan Mencontohkan Cara Melakukan Analisis seragam Menggunakan Microsoft Excel Oke kita Sudah saya buatkan Masternya Ini adalah Data rata-rata Jadi data mentah Yang tadi Saya tampilkan Kita Olah Kita rata-ratakan Kemudian kita buat Ke dalam Table rata-rata Ini adalah Tabelnya Ini Kombinasi perlakuan Antara Faktor 1 dan Faktor yang kedua Ini Sama ya Jadi Total ada 12 Kombinasi perlakuan Dengan 3 kelompok Langkah Pertama yang Harus kita lakukan Kita Akan Menjumlahkan Atau Menghitung Nilai Data Pengamatan Dari Tiap kombinasi Untuk 3 Kelompok Ini Oke kita Mulai Hitung Sum Kemudian Kita Blok Enter Kemudian Untuk Kombinasi yang berikutnya Kita Blok saja Kita kemudian Tarik ke bawah Untuk Mencari rata-rata Bisa Dicari Dengan Average Average Kemudian Kita Blok Datanya Enter Dengan Cara yang Sama Kita Bawah Berikutnya Kita Jumlahkan Hasil Pengamatan Untuk Perkelompok Kelompok 1 Kelompok 2 Dan Kelompok 3 Sum Tarik Tarik Kebawah Enter Kemudian Kita Tarik Ke Kanan Ya Untuk Untuk Rata-Rata Perkelompok Perkelompok Saya Tidak Akan Hitung Karena Tidak Masuk Ke Perhitungan Kita Perlu Hitung Disini Rata-rata Umum Ini adalah Rata-rata Umum Dan ini adalah Rata-rata Kelompok Ini saya Blok Setuju Dulu Ini Rata-rata Total Umum Dan ini adalah Rata-rata Umum Average Dari Semua Data Pengamatan Enter Ya Tabel Rata-rata Sudah Selesai Kemudian Berikutnya Kita Masuk Ke Tabel Dua Arah Tabel Dua Arah Ini Adalah Berisi Data Total Dari Tiap Kombinasi Perlakuan Kemudian Kita Pindahkan Kesini Contohnya Adalah Kombinasi A0 B1 Ini Diambil Dari Data Ini Dari Dari Sini Berikutnya A0 B2 Dari Sini Dari Sini Dan Sampai Seterusnya Data Terakhir A3 B3 Dari Data Sini Untuk Tabel Dari Caranya Sama Mencari Total Dengan Sum Kemudian Untuk Total Data B Sama Dalam Kolom B1 Berikutnya Kita Mulai Hitung Faktor Koreksi Faktor Koreksi Dihitung Dengan Ini Rumusnya Di sebelah Ada rumusnya Y Titik 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 Ada 3 Arusnya Kwadrat Dibagi Jumlah Tarafaktor A Dikali Jumlah Tarafaktor B Dan Jumlah Kelompok Sama Dengan Dalam Kurung Boleh Seperti Ini Kemudian Kita Hitung Rata-rata Umum Ini Total Dikuadratkan Kemudian Dibagi Dengan A Dikali B Dikali R Enter Ini Hasilnya Kemudian Kita Mulai Hitung Jumlah Kelompok Jumlah Kwadrat Total Sama Dengan Sum Square Ini Sum Square Dari Data Ini Data Pengamatan Dari Kombinasi Perlakuan Kemudian Tarik kebawah Kurung Dikurangi Faktor Koreksi Enter Hasilnya Berikutnya Kita Mencari Jumlah Kwadrat Kelompok Jumlah Kwadrat Kelompok Itu Hasil Perhitungan Kwadrat Dari Total Kelompok Sum Square Dari Total Kelompok Total Kelompok Adalah Yang Ini Kita Blok Total Kelompok Berikutnya Dibagi Dengan Taraf Faktor A Dan Faktor W Dikurangi Faktor Koreksi Saya Tambahkan Kurung Berikutnya Jumlah Kwadrat Perlakuan Mirip Seperti Mencari Jumlah Kwadrat Kelompok Sum Sum Square Dari Total Perlakuan Kemudian Dibagi dengan Jumlah Kelompok Ini Saya Hapus Jumlah Kwadrat 3 Tetap Kurung Dikurangi Dengan Faktor Koreksi Kemudian Jumlah Kwadrat Faktor A Untuk Mencari Jumlah Kwadrat Faktor A Dan Faktor B Dan Interaksi Kita Gunakan Data Yang Ada Di Tabel Dua Arah Sama Dengan Sum Square Jumlah Kwadrat Faktor A Faktor A Jadi Kita Gunakan Yang Ini Dibagi Dengan Jumlah Faktor B Dikali Jumlah Kelompok Kemudian Dikurangi Faktor Koreksi Kurang Buka Kurung Kemudian Jumlah Kwadrat Faktor B Sama Dengan Sun Square Dari Total Faktor B Faktor B Ini Kita Sorot Kurung Dibagi Jumlah Faktor A Dikali Kelompok Dikurangi Faktor Koreksi Oke berikutnya Jumlah Kwadrat Interaksi Antara Faktor A Dan Faktor B Sama Dengan JKP Dikurangi JKA Dikurangi JKD Enter Terakhir Jumlah Kwadrat Galat Sama Dengan Jumlah Kwadrat Total Dikurangi Jumlah Kwadrat Perlakuan Dikurangi Jumlah Kwadrat Kelompok Enter Oke Selesai Untuk Penghitungan Faktor Koreksi Dan Jumlah Kwadrat Berikutnya Kita Masuk Ke Tabel Analisis Ragam Atau Tabel Sidik Ragam Disini Saya Sudah Buatkan Tabelnya Tinggal Kita Isi Berdasarkan Informasi Yang Ada Di Atas Untuk Derajat Bebas Derajat Bebas Adalah Misalkan DB Kelompok Derajat Kelompok Adalah Jumlah Kelompok Dikurangi 1 Kelompok Dikurangi 1 Tadi Belum Dimulai Dengan Sama Dengan Sama Dengan Jumlah Kelompok Dikurangi 1 Kemudian Jumlah Perlakuan Jumlah Perlakuan Ini Rumusnya AB Min 1 Jumlah Taraf Faktor A Dikali Dengan Jumlah Taraf Faktor B Belum Sama Dengan Juga Jumlah Taraf Faktor A Dikali Jumlah Taraf Faktor B Dikurangi 1 Ter Kemudian DB Faktor A Sama Dengan Jumlah Taraf Faktor A Dikurangi 1 DB B Sama Dengan Jumlah Taraf Faktor B Dikurangi 1 Nah Ini Untuk Interaksi A Dan B Draht Bebasan Adalah A Min 1 Dikali B Min 1 Dengan A Min 1 Dikali A B Min 1 Atau Bisa Juga Langsung Dikalikan Antara DBA Dan DB Hasilnya Sama Berikutnya DB Galat Sama Dengan R Min 1 Dikali AB Min 1 Maaf Ini Tadi Belum Diberi Sama Dengan Jangan Lupa Dimulai Dengan Sama Dengan R Min 1 Dikali Dengan AB Min 1 AB Min 1 Kemudian Galat DB Galat Didapatkan Dari Hasil Perkalian Antara Rompok Dikali Jumlah Faktor A Dikali Jumlah Faktor B Langsung Dikurangi 1 Untuk Perhitungan DB sudah Selesai Kemudian Untuk Jumlah Quadrat Kita Tinggal Copy Saja Ini adalah Kita Ambil Dari Perhitungan Yang Sudah Kita Lakukan Jk Kelompok Ini Ntar Kemudian Jkp Jk Perlakuan Ntar Jk Faktor A Jk Faktor B Jk Interaksi Jk Jk Galat Dan Jk Total Berikutnya Kita Hitung Kuadrat Tengah Kuadrat Tengah Ini adalah Hasil Perhitungan Antara Jk Dibagi Dengan DB DB Masing-masing Sumber Keragaman Kita Tarik Kebawah Karena Rumusnya Sama Kemudian F Hitung Untuk Mendapatkan F Hitung Kita Bagi Antara KT Sumber Keragaman Dibagi Dengan KT Galat Jadi Pembaginya Adalah KT Galat Ini Untuk F Hitung Kelompok KT Kelompok Dibagi Dengan KT Galat T Setelah Selesai Untuk F Hitung Kemudian kita mencari nilai f-table untuk nilai alpha 0,05 dan 0,01 dengan f-i-n-v ini petunjuknya kita hitung f-i-n-v kemudian nilai probabilitanya kemudian derajat bebas yang pertama kelompok kemudian derajat bebas galat selamat menikmati dengan cara yang sama kita cari juga f-table untuk para alpha 1% selamat menikmati oh iya satu lagi disini yang perlu berhatikan adalah mungkin di excel anda mungkin petunjuknya ada perbedaan di komputer saya ini untuk memisahkan antara nilai probability dengan derajat bebas dibisahkan dengan titik koma tapi ada juga yang dibisahkan dengan tanda koma jadi ikuti sesuai petunjuk ya selesai tabel analisis ragam sudah selesai kita hitung kemudian hasil perhitungan analisis ragam kita bandingkan antara f-hitung dan f-table untuk menarik kesimpulan sebagai contoh disini untuk f-hitung dari sumber kelagaman perlakuan ternyata hasilnya adalah f-hitung lebih besar dari f-table ini ya misalnya di f-table pada probability taraf nyatanya 1% sehingga ini titik notasinya adalah nyata ya karena masih di antara 2,26 dan 3,18 jadi masih nyata kemudian untuk faktor B ini juga nyata ya hasilnya nyata kemudian untuk perlakuan faktor B ternyata f-hitung lebih besar dari f-table jadi ini tidak nyata kemudian untuk interaksi antara faktor A dan faktor B nilai f-hitung lebih besar dari f-table 0,05 jadi nyata bintang 1 ini adalah notasi bisa Anda tambahkan disini boleh ya demikian tutorial yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati